Pemirsa kesal, jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Warga desa Telaga, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara benahan alat berat milik kontrak. Warga meminta jalan penghubung antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Tanah Karu segera diperbaiki. Terlebih, tender perbaikan jalan sudah diputuskan dengan anggaran sebesar 14 miliar lebih. Puluhan warga desa Telaga, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terpaksa menahan alat berat milik PT. Akbar Perkaksa Indonesia yang menjadi pemenang tender perbaikan struktur jalan penghubung Kabupaten Tanah Karu dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Warga menduduki alat berat dan tidak mengizinkan operator membawa alat berat keluar dari lokasi jalan tersebut. Warga nekat melakukan aksinya karena khawatir jalan rusak wilayah mereka tidak jadi diperbaiki. Karena proyek perbaikan jalan yang semestinya sudah diukan hingga saat ini belum juga dimulai. Sementara pihak kontraktor sudah ditunjuk sebagai pemenang tender perbaikan jalan sepanjang hampir 5 km dengan anggaran lebih dari 14 miliar rupiah. Ini perbaikan, pertinggalan jalan. Jadi kalau dibawa ini alat ke bawah, kami resah. Mungkin kita tanggapi lagi. Kami mohon kemerintah biar dikasihlah perbaikan jalan ini. Karena secepatnya, jangan ditunda-tunda. Ya, Bang. Sudah lama warga menunggu perbaikan jalan ini, Bang? Ini sudah 20 tahunan. 20 tahunan menunggu ini, Bang, ya? Ya, menunggu. Sedangkan jalan yang belum ada pun dibuat. Ini perbaikan jalan kenapa nggak dikasih? Iya. Tak kunjung mulainya penggarapan proyek perbaikan jalan dikarenakan sejumlah izin belum terpenuhi. Perizinan yang belum diselesaikan membuat warga bertanya-tanya. Mengingat proses tender sudah diputuskan. Warga berharap agar pemerintah sudah menyelesaikan urusan administrasi agar proses peningkatan badan jalan yang sudah berpuluh-puluh tahun ditunggu bisa segera terlangsana. Dari Langkat Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, AINews, melaporkan.